Oke, baik teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel keserahan kita ya Untuk video kali ini Saya akan tutorialkan ya Atau akan saya tunjukkan Bagaimana cara membuat campuran susu Untuk di porsi yang lebih banyak Kalau di video sebelumnya ya Sudah saya tunjukkan Bagaimana cara membuat campuran susunya Untuk di porsi 5 cup Kali ini saya akan tunjukkan di porsi Atau ukuran 25 cup Jadi takaran yang saya berikan ini Berlaku untuk kelipatannya Baik itu ke atas ataupun dikurangi ke bawahnya Seperti itu Alhamdulillah ya Untuk hari ini saya ada pesanan Yaitu sebanyak 25 cup Jadi sekalian saya tutorialkan kepada Anda Bagaimana proses pembuatannya Untuk ukuran banyak seperti ini ya Kalau kita menggunakan takaran per 1 cup Seperti yang saya tutorialkan Di video-video saya sebelumnya ya Untuk jualan seperti itu kan 1 cup, 1 cup seperti itu Untuk proses yang banyak seperti ini ya Memerlukan waktu yang cukup lama Jadi kita ambil Agar waktunya bisa lebih singkat Itu kita buat campuran susu Di sini saya sudahkan siapkan Untuk susu UHT-nya ya Kemudian Susu kental manis juga sudah saya siapkan Kemudian Untuk takkan banyak seperti ini Kita gunakan susu evaporasi Ini untuk menambah rasa Yang lebih mantap lah pokoknya Di sini ya Saya sudah siapkan ya Berbagai bubuk varian rasa Jadi ini langsung saja nanti Bisa kita tuangkan air panas Masing-masing ukurannya itu Di kisaran 40 ml Oke Langsung kita lanjut saja Ini saya sudah siapkan ya Untuk Wadah besar seperti ini Nah ini Nah seperti ini ya Ini saya sengaja siapkan seperti ini Agar bisa terlihat dengan baik Sekarang kita masukkan Untuk susu kental manisnya dulu Nah ini kita berikan Sebanyak 400 ml Nah oke 400 ml ya Seperti ini Nah ini 400 ml Kita tuangkan langsung ke sini Oke Kemudian ini kita tambahkan Susu evaporasi ya Ini kita berikan Sebanyak 200 ml Kalau untuk sakutu cupnya Itu kan 10 ml Kalau ini kita buat 20 cup dulu Karena untuk wadahnya Ini tidak muat Jadi 10 x 20 ya Jadi Semuanya 200 ml ya Oke 100 ml Kita tambahkan 100 ml lagi Nah Ini sudah cukup di 200 ml Kemudian setelah Seperti ini ya Kita bisa tambahkan Untuk airnya Nah untuk airnya Ini kita berikan 1000 ml Atau 1 liter ya Oke 500 ml Kita tambahkan Kita tambahkan Lagi Oke 1000 ml ya Kemudian ini bisa kita adu Oke Ini saya adu ya Nah oke Setelah kita adu Merata seperti ini ya Kemudian kita tambahkan Untuk susu UHT nya Kita masukkan ke sini Untuk ukuran susu UHT nya Ini adalah 400 ml Oke Susu UHT Sudah kita tambahkan Sudah kita aduk Kemudian kita Tambahkan ya Yang terakhir Ini untuk simple syrup Ini kita berikan Sebanyak 200 ml ya Oke 1 2 Oke Kita tambahkan simple syrup Sebanyak 200 ml Oke Ini untuk Ukuran 20 cup Sudah selesai ya Ini kita sisikan dulu Oke Saya sisikan ke sini Kemudian kita Buat kembali ya Ini kita buat Untuk yang ukuran 5 cup Kan semuanya 25 cup ya Ini kita buat Untuk yang 5 cup nya Oke Kita masukkan ya Ini 100 ml Oke 100 ml Kemudian Saya tambahkan Untuk simple syrup nya ya 50 ml Nah Ini 50 ml Kita tuangkan ke sini Kemudian air ya Untuk airnya 200 ml Satu 200 ml ya Ini bisa kita aduk dulu Seperti ini Kemudian kita tambahkan Untuk susu evaporasi nya ya Ini kita berikan 50 ml ya Ini 40 Saya tambahkan lagi 10 ml Nah Jadi 50 ml ya Untuk susu evaporasi nya 100 ml Seperti ini Jadi Pas di angka 500 ml Ini bisa kita aduk kembali Dan sekarang Tinggal kita kerjakan Untuk pesananya Oke Kemudian Masing-masing Kita aduk seperti ini ya Oke Ini untuk Kesemuanya ya Ini sudah Saya aduk semua Tinggal kita Masukkan Es batu Di masing-masing cup Nah Untuk Takaran es batunya Segini ya Kita Isi ke Semuanya cup Oke Ini untuk Kesemuanya Sudah saya isi Es batu ya Sekarang Kita tuangkan Saja Untuk campuran Susu Yang kita buat Jadi Untuk Masing-masing cup Ini Kurang lebih 100 ml Nah oke 1,2,3,4,5 Jadi Untuk Satu takar ini Sepas ya Untuk Satu,2,3,4,5 Untuk 5 cup ini Untuk Satu takaran ini ya Oke Untuk Kesemuanya Sudah Saya isi ya Dan Campurannya Sudah Habis Kemudian Ini tinggal Kita tambahkan Untuk topping Bobanya Saja Oke Saya tambahkan Topping Bobanya Seperti ini ya Oke Terakhir Tinggal Kita Press Saja Sudah Oke kawan Ini semuanya Sudah selesai ya Jadi seperti itu Untuk prosesnya Apabila kita mendapat Pesanan Jadi kita bisa Kerjakan secara Lebih cepat Oke Terima kasih Anda Sudah menonton video ini Mudah-mudahan video ini Bermanfaat Jangan lupa Anda Like video ini Jangan lupa Anda Subscribe channel ini Aktifkan Notifikasi Dan notifikasi loncengnya Supaya Anda Tidak ketinggalan Video terbaru Dari channel ini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu Di video berikutnya Thank you Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu